Saya itu dulu masih sangat pekeh itu protes kenapa ada poluan polisi wanita Itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi itu alasannya masuk agal gos Kadang-kadang orang nagal itu menyembunyikan narkoba itu di alat wanitanya Itu kalau semua lelaki, polisi kayak jenengan itu kan masalah ini Sehingga memang harus ada polisi wanita karena sebagian pengedar narkoba itu perempuan Dan menyembunyikannya di tempat itu Kalau semua polisi cowok kan gak kebayang Sehingga kita akhirnya mendengar membolehkan polisi itu wanita Ada wilayah yang harus wanita Begitu juga ada pertanyaan kenapa sih dokter kandungan itu cowok Saya punya banyak santri yang mukibin saya itu dokter kandungan Tak tanya Kamu itu kok, cowok kok jadi dokter kandungan Kan pekerjaannya seperti itu Dia jawabnya lucu Dari 10 yang tes jadi dokter kandungan Itu yang cewek itu lulus 2 Yang cowok lulus semua Karena ketika cewek dites melihat ketuban pecah darah itu langsung pinsan Sehingga yang secara psikologi dablek itu kan memang lelaki Jadi serawongnya sewakit santai Kadang gak lahir-lahir cinta ini nangyobo rokok aneh Itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu Nunggu jam 11, jam 4 sudah keinsan Nah ini cerita, bukan berarti saya menghalalkan Kita harus mendengar Bisa ulang lagi Kita harus sama Terima kasih telah menonton!